Nanti ada cara bersihkan, nanti ada najis dibagi antara hukmiah dengan maknawiah, hukmi dan maknawi Hukmi adalah yang bisa terlihat, hukmi adalah yang tidak terlihat, tidak ada bentuknya, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya, tidak ada baunya Tapi tadi jelas disini ada orang kencing, setelah saya cium lantainya tidak ada pesingnya, saya lihat tidak ada warna kuningnya Di jilat pun tidak ada rasa asin Ini bagaimana ini, sudah dipersihkan belum, sudah dicucikan belum, belum dicucikan, maka lantai tetap najis Yang najis hanya wilayah lantai tersebut misalnya, sekotak ini yang najis disini Baik, kemudian setelah itu nanti ada cara mensucikannya bagaimana? Jika kita mensucikan sebuah tempat, ini pengantar saja wahai para pemirsa dimanapun anda berada Sedikit kita percepat, nanti detailnya di fikir praktis Ada pembahasan khusus di fikir praktis Ini singkat begini, jika kita diubin yang ke-6 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, terkena najis, najis apa saja Dilihat, jika najisnya najis yang terlihat Jika najisnya najis yang terlihat, berarti najisnya najis aini Bisa terlihat oleh mata, tercium baunya, atau bisa dirasakan Maka jika najisnya seperti itu, maka jangan buru-buru dikuyur air Kalau dikuyur-buru dikuyur air, air yang sedikit, maka nanti justru najis akan kemana-mana Tapi hendaknya wilayah Ubin yang ke-6 tadi, kita jadikan najisnya, najis hukmiah dulu Kita bersihkan, kita gosok Dengan kain, dengan tisu, sampai bersih Tisu dan kainnya najis Kita cuci, dicucikan di kamar mandi atau tempat susian Setelah itu, berarti ini akan mengering Setelah mengering, kita cium baunya tidak ada Kita rasakan tidak ada, kita lihat tidak ada bentuk najis Maka saat itu, tempat tersebut telah berubah menjadi najis hukmiah Jika najis hukmiah, cara mencucikannya sangat mudah Yaitu cukup kita kuyurkan air, air segelas saja Kita tuangkan di bekas empup tadi, tapi empupnya sudah tidak ada Sudah diangkat Kita tuangkan sedikit air, yang penting menggenang, merata Itu sudah suci Dan airnya tersebut Tidak najis Air tersebut adalah air suci Selagi belum terpisah dari ubinnya Masih suci dan mensucikannya Suci dan mensucikannya Kalau diminum halal Karena apa? Dia tidak najis Karena najis, dia tadi sudah menjadi najis hukmiah Itu diantara beberapa poin masalah najis Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya